Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Ahaye. Mas, waktu safari ke daerah-daerah, ada persoalan sustansial apa yang mengemuka terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK? Mungkin bisa highlight. Ya, dari berbagai perbincangan, secara umum mereka menyampaikan harapan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik. Ada di sana-sini mereka merasakan berkurangnya daya beli masyarakat. Kemudian selain itu juga lapangan pekerjaan. Mereka ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, pekerjaan formal, kemudian juga ada yang kehidangan pekerjaan. Nah, dua hal itu yang mengemuka dianggap sebagai persoalan yang mereka hadapi hari ini. Di samping itu juga ada yang menyebutkan bahwa terkait dengan keadilan. Keadilan ini tentunya berhubungan dengan penegakan hukum, ada yang merasa belum ditegakkan dengan sebaik-baiknya, ada yang masih merasa tidak diperlakukan secara adil. Kemudian juga keadilan yang dimaksud adalah kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Artinya masih ada persoalan kesenjangan sosial antara mereka yang punya the haves and the have nots, antara mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini saya pikir tiga isu utama yang sering saya dengarkan dan saya serap aspirasi dari masyarakat. Penilaian dari Mas Ahye sendiri seperti apa? Ada benarnya, kita juga harus melihat statistik penilaian itu tentu banyak yang subjektif, tapi ketika penilaian itu objektif maka harus didengarkan dengan baik. Karena pada akhirnya jika ada kritik yang membangun, yang konstruktif, justru itu untuk menyelamatkan kita semuanya. Kita ingin pemimpin kita juga sukses. Kita ingin Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kala dan seluruh jajaran kementerian termasuk juga pemimpin-pemimpin daerah, kita berharap semuanya sukses. Dan ini membutuhkan setiap saat mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai selama pemerintahan ini. Dan harapannya dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, melihat secara konkret apa yang terjadi di lapangan, itu menurut saya akan memberikan masukan yang tepat bagi pemangku kebijakan sehingga bisa melakukan koreksi jika ada yang belum baik dan bisa meningkatkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Mas Hayek, sejak Pak Jokowi memimpin, ada peningkatan yang signifikan anggaran infrastruktur dari Rp200,6 triliun ke akhir tahun ini Rp387 triliun dan tahun depan akan naik ke Rp409 triliun. Mas Hayek, termasuk sependapat dengan model pembangunan yang fokus ke infrastruktur atau tidak? Karena banyak kalangan yang mengatakan bahwa ini pembangunan infrastruktur itu kan long term sifatnya. Tanggapan Mas Hayek? Ya begini, Bung Klau, memang tidak mudah ya saya tahu bahwa setiap pemerintahan itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah membangun bendanya dulu atau manusianya dulu? Terus berapa porsi yang harus disiapkan untuk membangun infrastruktur dan berapa yang untuk membangun aspek manusianya? Memang tidak ada formulasi yang pasti dan itu sangat tergantung pada konteks dan kebutuhan zaman ketika itu. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya untuk fokus membangun infrastruktur. Infrastruktur itu penting karena dengan infrastruktur itu juga menjadi fasilitas yang bisa meningkatkan ekonomi kita dalam waktu yang panjang. Selain itu juga dengan infrastruktur kita bisa hidup lebih baik lagi. Tetapi mudah-mudahan juga terus dibarengi dengan aspek manusianya, pembangunan manusianya. Kebahagiaan hidup manusia itu tentu tidak hanya terkait dengan kebutuhan materialnya saja tetapi juga aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu tentu harapan kita semuanya bahwa infrastrukturnya bisa terus bergerak dengan baik tetapi tidak meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan dan sosial lainnya. Ini penting karena pada akhirnya Indonesia ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua harus menikmati kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan ketika kita ingin menginvestasikan sumber daya manusia kita untuk tantangan yang luar biasa di masa depan. Maka kita harus kembali kepada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lainnya yang semua itu juga membutuhkan prioritas keuangan negara. Karena tadi ketika Mas Ahyai sampaikan saat safari banyak keluhan soal kurangnya lapangan kerja, banyak pihak anak. Dengan infrastruktur kan bisa membuka lapangan kerja ya Mas Ahyai? Betul, harapannya demikian. Ini juga menghadirkan peluang tetapi juga tantangan. Selalu seperti itu, ketika ada kesempatan lapangan kerja yang dibuka, pertanyaannya siap tidak mereka untuk mengisinya? Kalau tidak siap berarti dicari lagi sumbernya bahwa untuk mempersiapkan mereka masuk ke lapangan pekerjaan, terserap dengan baik, maka sejak dini harus dipersiapkan knowledge dan juga skills. Sehingga mereka begitu selesai sekolah, mereka siap masuk-masuk ke lapangan pekerjaan. Ini yang dimaksud juga termasuk pendidikan fokasional ya? Fokasional tentunya. Itu juga sangat penting dan menjadi backbone dari pembangunan menurut saya. Mas Akus, kita beriksa sebentar. Pemirsa, tetaplah di spesial internet.